Baik disini saya akan menjelaskan bagian definisi bahasanya disana ada istilah ziadah atau penambahan Nah yang awalnya si peminjam meminjam uang kepada bank Nah jadi dana atau modal yang dipinjam oleh peminjam itu ketika dikembalikan itu ada penambahan Yang penambahan ini yang disebut bunga Nah disini yang ditekankan dalam definisi Jadi kayak ziadah ini adalah penambahan saat pengembalian modal Jadi modal yang dipinjam itu setelah dikembalikan bukan sesuai dengan total jumlah modal yang kita pinjam Melainkan ada tambahan disana Nah jadi tambahan ini yang sedikit tidak menguntungkan Bahkan tidak menguntungkan banget bagi si peminjam gitu Nah disitu penambahan itu dinamakan bunga bunga bank atau bunga peminjaman Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina almanu la ta'kulur riba adu'afan maza'afah Wa ta'kumullah ala'allakum tuflifun Sadaqallahulazim Artinya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung Quran surah Ali Imran ayat 130 Yang selanjutnya dalil hadis Bismillahirrahmanirrahim An-Said ibn Zaid An-Nabiya sallallahu alaihi wa sallam An-Nahu qala Min arba riba al-istatala Fi ardi muslim Bi gairi haqqin Wa inna hadihir rahim Shijunatum min ar-Rahman Faman qatu'aha haramallahu alaihi jannah Artinya Dari Sa'id bin Zaid Dari Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Bahwa beliau bersabda Sesungguhnya riba yang paling buruk Adalah merusak kehormatan seorang muslim Tanpa hak Dan sesungguhnya Rahim dijalankan oleh ar-Rahman Barang siapa yang memutuskan Nisya Allah mengharapkan baginya surga Hadis riwayat Ahmad Bab musnad Sa'id bin Zaid Nomor 1564 Yang selanjutnya Asbabun Nuzul Dari Quran surah Ali Imran ayat 130 Dikemukakan Terdapat orang-orang berjual beli dengan kredit Atau dengan Bayaran berjengkah waktu Apabila telah tiba Waktu pembayaran Dan tidak membayar Bertambahlah bunganya Dan ditambahnya pula Jangka waktu pembayarannya Maka turunlah ayat ini Yaitu Quran surah Ali Imran Ayat 130 Sebagai larangan Atas perubatan seperti itu Diriwayatkan oleh Al-Farabi Yang bersumber dari Yangtua Bahwa di zaman Jahiliyah Safid berhutang Kepada Bani Nazir Ketika telah tiba waktu pembayar Safid berkata Kami bayar bunganya Dan undurkan Waktu pembayarannya Maka turunlah Ayat tersebut Quran surah Ali Imran Ayat 130 Sebagai larangan Atas perubatan seperti itu Yang selanjutnya Tafsir hadis Untuk asbabul wurud Dari hadis ini tidak ada Untuk tafsir hadisnya Telah menceritakan Kepada kami Abu Al-Yaman Telah memberitakan Kepada kami Shu'ib Dari Abdullah bin Abdul Rahman Bin Abu Hussein Berkata Telah disampaikan kepadaku Bahwa Luqman berkata Wahai anakku Janganlah kamu Belajar ilmu Untuk berbanggaan diri Kepada para ulama Atau untuk Mendebar orang-orang Bodoh Dan untuk diperlihatkan Di majelis-majelis Lalu Abdullah Menyebutkan secara lengkap Kemudian berkata Telah menceritakan Kepada kami Naufal bin Musahid Bin Sa'id bin Zaid Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa beliau bersabda Sesungguhnya Ribah yang paling buruk Adalah merusak kehormatan Seorang muslim Tanpa hak Dan sesungguhnya Rahim Dijadinkan oleh Al-Rahman Barang siapa yang memutuskan Niscaya Allah Mengharamkan baginya Surga Baik Saya akan menjelaskan Tafsir lengkap kemenak Ayat ini Yaitu Surat Ali Imran Ayat 130 Yang pertama kali Diturunkan Tentang harapnya ribah Ayat-ayat mengenai Harapnya ribah Dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 Sampai 278 Diturunkan Sesudah ayat ini Ribah dalam ayat ini Ialah ribah nasiah Yang juga disebut Ribah jahiliyah Ibnu Jarir berkata Bahwa yang dimaksud Allah Dalam ayat ini Ialah orang yang beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Janganlah kamu Memakan ribah Berlipat ganda Sebagaimana kamu lakukan Pada masa jahiliyah Sesudah kamu masuk Islam Padahal kamu telah Diberikan petunjuk Memberikan penjelasan Sebagai berikut Bila seseorang berhutang Kepada orang lain Sebelum Sebesar 100 dirham Dan telah tiba Waktu membayar utang itu Sedang orang yang berhutang Belum sanggup Membayarnya Maka orang yang berhutang Memperbolehkan Penangguhan Pembayaran utang itu Asal Asal saja yang berhutang Mau menjadikan utangnya Menjadi 200 dirhab Atau 2 kali lipat Kemudian Apabila tiba Waktu pembayaran tersebut Dan yang berhutang Belum juga sanggup Membayarnya Maka pembayaran itu Dapat ditangguhkan Dengan ketentuan Utangnya Dilipat gandakan lagi Demikian seterusnya Sehingga utang itu Menjadi bertumpuk-tumpuk Inilah yang dihasil Berlipat ganda Dalam firman Allah Riba semacam ini Dinamakan juga Riba nasiah Karena adanya penangguhan Dalam pembayaran Bukan tunai Karena beratnya hukum Riba ini Dan amat besar Bahayanya Maka Allah Memerintahkan kepada Kaum muslimin Agar menjauhi Riba Dan selalu Memelihara diri Dan bertakwa kepada Allah Agar jangan terperosok Kedalamnya Dan agar mereka Dapat hidup berbahagia Dan beruntung Di dunia Dan di akhirat Demikian Tafsir dari Surat Ali Imran Ayat 130 Terima kasih